Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TV-mu. Desainer asal Solo, Tuti Adib, menggelar fashion show di tengah restoran di salah satu hotel di Solo pada selasa 23 April lalu. Koleksi terbaru yang bernuansa pastel ini dikeluarkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran 2019. Paduan gaya busana muslim yang simpel dengan warna pastel ini menjadi tren yang dikeluarkan oleh desainer asal Solo, Tuti Adib, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan paduan hijab panjang dan dress panjang yang dipermanis dengan sentuhan manik-manik, menjadikan busana ini terkesan feminim serta elegan. Terdapat 12 busana dengan konsep simpel dan kain tenun nusantara, dan 6 kerudung dengan motif nusantara seris ditampilkan oleh model-model, sembari berkeliling di salah satu restoran di kota Solo ini. Para pengunjung yang datang juga bisa dengan leluasa melihat koleksi busana sembari makan siang. Untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 2019, dengan tema Dazzling Ramadan, kami berharap para pelanggan, sahabat-sahabat Biritis dan juga pelanggan-pelanggan busana muslim baik di Solo maupun di beberapa yang lainnya, bisa mendapatkan alternatif pilihan dari busana yang kami keluarkan pada tema kali ini. Nanti akan ada tiga siku N, biasanya memang kalau untuk busana Ramadhan itu tidak jauh dari warna-warna pastor. Jadi memang karena kan acaranya biasanya kan acara satu romi, acara-acara pengajian, jadi dibutuhkan baju badi yang simpel. Dan baju himal merupakan baju pilihan yang paling banyak dipilih ketika menyambut bulan suci Ramadan. Fashion show yang digelar dengan tema Dazzling Ramadan ini terdapat dua konsep busana, yakni dirancang menggunakan konsep perpaduan kimar atau kerudung persegi sehingga nyaman dikenakan, dan dengan konsep perpaduan long coat, pants, dan gamis yang bisa dikenakan untuk acara lebaran tahun ini. Adanya busana ini diharapkan bisa menjadi role model busana Ramadhan dan lebaran mendatang, serta menjadi acuan busana muslim yang sesuai dengan kaedah Islam. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.